Intro Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan layanan pendidikan kepada peserta didik di lingkungan pemerintah Kota Tasik Malaya khususnya jenjang sekolah menengah pertama hari ini Senin 1 Agustus tahun 2022 yang bertempat di Hotel Asri Kota Tasik Malaya Dinas Pendidikan Kota Tasik Malaya melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pengenalan, pengoperasian, dan perawatan alat hasil pengadaan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 kepada 55 sekolah SMP, swasta, dan negeri terpilih sekota Tasik Malaya Kegiatan bimbingan teknis pengenalan, pengoperasian, dan perawatan alat hasil pengadaan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Jawa Barat tahun anggaran 2022 akan berlangsung pada hari Senin dan Selasa tanggal 1 dan 2 Agustus 2022 bertempat di Hotel Asri Kota Tasik Malaya serta diikuti oleh 55 kepala sekolah, teknisi, atau operator SMP swasta, dan SMP negeri terpilih sekota Tasik Malaya Kegiatan ini dihadiri pula oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Tasik Malaya Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasik Malaya Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Tasik Malaya dan tamu undangan lainnya disampaikan oleh Kabin Pendidikan SMP bahwa Dinas Pendidikan Kota Tasik Malaya pada tahun 2022 mendapat dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp95 miliar pada Satuan SD dan Rp43 miliar pada Satuan SMP seluruh proses pengadaan sudah terlaksana dengan baik dan lancar sehingga pada hari ini adalah sebagai puncak dari rangkaian proses yaitu penyampaian pengenalan dan pengoperasiannya sebelum barang diserahkan kepada sekolah penerima dan dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar di sekolah ada pun sekolah menengah pertama negeri yang menerima bantuan adalah 21 sekolah dan sekolah menengah pertama swasta ada 34 sekolah sehingga jumlahnya ada 55 sekolah yang menerima bantuan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasik Malaya menyampaikan ada 9 macam alat-alat digitalisasi yang akan diperkenalkan kepada para teknisi untuk dipelajari cara pengoperasian dan perawatannya selanjutnya setiap sekolah akan diminta laporan penggunaan alat serta rencana penggunaannya pada tahun ajaran 2022-2023 kita mengundang dari SMP Negeri 50 Swasta yang menerima bantuan alat digitalisasi yaitu untuk meningkatkan kompetensi anak juga meningkatkan kursi sehingga kita dalam menyambung laun ajaran baru 2022-2023 siap untuk mengikuti kurikulum mereka belajar sehingga kita harapkan anak pilih kita menjadi meningkat kualitas untuk pendidikan maksudnya untuk nilai ketatasi malah yang sempurang anggaranya dari bantuan dana provinsi dan penyawaban selamat ke depan dengan kita membagikan alat ini maka tidak ada lagi kendala dalam proses belajar mengajar karena alat ini merupakan alat canggih untuk membantu proses belajar di sekolah selamat menikmati